Ini banyak rekan-rekan ini Baru yang saya lihat ini memang rata-rata yang komunitas public speaking ini Jadi memang teman-teman antusiasme belajarnya atau memperdalam skill-nya ya Cukup bagus ini Kak Fika Mudah-mudahan nanti yang di-share oleh Coach Iskandar ini bisa bermanfaat lah ya Iya, Bang Mumu tapi kalau di list, oh ini ya Pak Iskandar Assalamualaikum, selamat malam Waalaikumsalam, selamat malam semuanya Kita panggilnya Bapak Mas Atau Papa Mas aja boleh Pak Iskandar kali ya, Coach Iskandar ini Pak Iskandar Mas Mas aja deh Sorry, ini saya baru coba pakai telegram ini Jadi saya, sorry agak kebingungan Ini nggak bisa ganti kamera ya Ini ada di tombol sebelah kiri itu Pak, yang tombol kamera itu boleh kalau mau matikan di situ Kalau yang di tengah Oh nggak bisa milih, nggak bisa milih gitu ya Oh background maksudnya Kamera dua gitu, nggak bisa ya Nggak bisa Pak Oh Kecuali dua perangkat Kecuali dua perangkat Ada perangkat yang lain Iya padahal ini udah connect satu perangkat lagi sih It's okay, nggak apa-apa Siap Ya, jadi izin opening sedikit dulu Pak Iskandar ya Boleh, boleh saya izinnya terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera baik kita semua Om Swastiastu yang terhormat narasumber kita pada malam hari ini Ada Pak Iskandar Jadi kalau teman-teman yang sudah mengikuti ATE sejak lama Beliau ini sebenarnya pernah berbagi di ATE Kurang lebih dua tahun yang lalu kayaknya Pasti nggak salah ya Pak Iskandar ya Jadi beliau waktu itu juga sempat sharing Tapi waktu itu metodenya agak berbeda Dulu belum ada live telegram, belum ada zoom juga Kita masih pakai metode jadul ya chat Dan sempat pakai voice note waktu itu Dan Alhamdulillah cukup menambah entusiasme teman-teman juga Dan sampai sekarang Arsip kegiatan itu masih boleh diakses oleh siapapun Bahkan orang-orang yang baru join di ATE Nah untuk malam hari ini Pak Iskandar izin kami dari BPJS Kesehatan SDS Kolaborasi spesial nih Dengan teman-teman komunitas public speaker Nah ini salah satu pentolannya ini yang kita ajak nih Yang jadi hostnya malam hari ini Silahkan nih Kak Pika Boleh disebutkan mungkin lokasinya sekarang di mana nih Biar teman-teman tahu juga Baik Bang Bumo sama Pak Iskandar Kalau saya kan dari Palembang nih Nah gitu Kayak dari sudah dari dua bulan yang lalu Saya menyiapkan pantun Ya 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 Boleh 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 Gimana nih ada Ya nanti mau bacain Ya nanti mau bacain gitu kan Ya 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 boleh Ya gitu ya Jadi Tapi kayak saya Lihat ada Pak Rudy jadi malu Baik saya pantun dulu ya 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 Tepak sirih daun kemangi Disusun di atas ukiran batu Terimalah Salam hangat dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wah luar biasa emang Pak Oleh MC konten cetar sekali dia Selamat malam Pak Ibu dan teman-teman semuanya Perkenalkan Saya Vika Saat ini saya dari kantor cabang Palembang Dan juga Alhamdulillah masih aktif Bergabung di komunitas public speaker Jadi disini Juga sekalian Bagi teman-teman Yang belum tahu Mungkin belum kenal Bahwa ada nih komunitas public speaker Yang isinya tuh Orang-orang yang luar biasa Di internal BPJS kesehatan Dengan Dengan banyak sekali Beragam Apa namanya Background Expertnya juga Ada MC Ada juga yang Sudah menjadi Sering menjadi narasumber-narasumber Gitu Ada juga yang sering memberikan materi juga Gitu Tapi khusus internal BPJS kesehatan Namun Pak Iskandar dan Bang Mumu Sepertinya Enggak 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 salah juga Kalau kita Menyapa nih Sudah hadir juga Ada Beberapa Pemimpin Ada Pak Rudi Tadi ada Pak Adiwan Yang saya Notice disini Selanjutnya Kayak Siapa lagi ya Bang Dian juga Dari ketua komunitas Public speaker Dan teman-teman yang lain Gitu Ada Bang Ilyas juga nih Ilyas Tarigan ini Orang-orang Oh iya nih Ada Bang Ilyas Semua ini dari KP Pada join ini Pak Iskandar ini Sambil menunggu rekan-rekan yang lain juga Untuk join Kita Akan menyapa Jadi Beberapa rekan-rekan yang join ini Memang tergabung di Ya Seluruh Indonesia ya Kita mau sapa dulu coba ya Kak Vika ya Kita sapa langsung dulu Salah satu-satu Coba Boleh Silahkan Pak Zaipan ini Apakah monitor Pak Zaipan Assalamualaikum Waalaikumsalam Izin masih di jalan Mas Mumu Mohon maaf Putus-putus sinyalnya Ya Disebut dari unit kerja mana Pak Zaipan Biar Pak Iskandar tahu juga nih Izin Pak Iskandar Dari KC Benggulu Sama kayak Mbak Pika Cap wheelnya Cap wheel 3 Izin bergantung Cap wheelnya ya Kayaknya Dekan Eh Saya tadi lupa ya Saya ini terhubung dari Puhuato Provinsi Kurontalo Jadi Saya ada di timur Dan Kos Iskandar Setahu saya ada di Makassar ya Pak Iskandar ya Nah itu Oke Kita coba siapa lagi Ada teman Oh ada juga ini Mas Danang ini Ya Assalamualaikum Mas Danang Monitor Kak Assalamualaikum Ya Boleh disebut Posisinya sekarang Unit kerjanya Izin lapor Danang Dari kantor cabang Mau mere NTT Flores Wish Mau mere ini Ya Siap Siap monitor Kak Vika lagi nih Yang siapa Siapa yang mau disapai nih Kak Vika Saya tuh Saya pengen denger suaranya Bang Dian Adakah monitor Oh iya Bang Dian Iya nih Halo Bang Dian Bang Dian Ya Assalamualaikum Saat malam Salam Waduh Ini Staff khusus ini Pak Iskandar ini Sebelum beliau Memperkenalkan diri Saya pernah Memperkenalkan beliau dulu Karena spesial juga ini Tab kita Jadi Beliau ini Staff khusus Dan Sepertinya bukan di Jakarta lagi Posisinya Mungkin lagi Perjandina Serta gimana Mas Dian Ada di Jakarta Oh itu Suaranya Oh suaranya Habis kali ya Suaranya habis Enggak Oh enggak Iya Masih baik-baik aja Suaranya Gimana Jadi kelas nyanyi Ini atau Kelas public speaking Nanti boleh lah ya Disinggung juga Sama Pak Iskandar Mas Dian Sekarang ada di Jakarta Di kantor pusat Iya Ini di ruangan Oh iya Sip Mantap ini Ini ketua Komunitas public speaker BPJS Kesehatan Pak Iskandar Salam kenal Pak Iskandar Mohon di tatar Kami-kami ini Yang pingin belajar Haus akan ilmu Oke Siap Kayaknya kita bagus Siapa cewek nih Kak Vika Coba dipilih Satu suara perempuan nih Siapa yang bisa Ada Ada Kak Wiwit Ada ya Kak Wiwit Tadi saya lihat Ada Kak Wiwit Ada Kak Marsha Ada Kak Assalamualaikum Ayo Vika Kak Wiwit ini Lagi sama anak-anak Soalnya Wah luar biasa ya Terima kasih Sudah Joy Navisa Saya tunggu ilmu-ilmunya Ini dari Pak Iskandar Siap Baik Satu lagi dong Satu lagi boleh Ada nih Kayaknya Ada Mbak Ica Ica Apakah ada disana Assalamualaikum Sudah Bok Cukup Bok Ini kok jadi Temu kangen ya Oke Baik Gimana Bang Bung Bung Ya Kak Vika Kita akan langsung dulu ya Tadi kita sudah Ngeshare CV Narsum kita Pak Iskandar Nanti teman-teman Boleh baca ya Disitu Lebih detail Dan secara sekilas sih Kalau misalkan Kita melihat Dari CV beliau Beliau ini adalah Certified Trainer Dari BNSP Kemudian Institute Manage BNSP Kemudian Digital Marketing BNSP Kemudian Content Creator Juga BNSP Jadi Ya Setilanya mungkin Paket Complete lah ya Kak Vika Kemudian Kalau beliau ini Mau diundang Mengisi training Beliau Ada beberapa Fokus Public Speaking Mastery Kemudian Ini Presentasi Kemudian Service Excellence Kemudian Optimizing Voice For Service and Sales People Kemudian Branding Mastery Kemudian Digital Marketing Juga Jadi Tentu Teman-teman Jika ada yang ingin Kepo Atau lebih lanjut Berguru Berguru bisa langsung Ke Kontakt Sudah ada CP-nya juga Kita share Kemudian Ada email Kemudian Instagram Juga Di Iskandar Underscore Coach Nah itu mungkin ya Sekedar Perkenalan Kak Vika Langsung saja nih Kak Vika Pembukaan Terkait Pertanyaan Pembukaan nih Buat Coach Iskandar nih Perkenalan dulu Kali Kak Vika ya Ya Jadi Ini konsepnya Kita langsung Sharing aja gitu Atau mungkin Ada dari Pak Iskandar dulu Sebagai Pembuka Sebetulnya Ada apa sih Di dalam Sebuah Kalim Di dalam sebuah Kata Public Speaking Atau Public Speaker gitu Monggo Pak Iskandar Sip Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Selamat malam Bapak Ibu Rekan-rekan semuanya Dan Perkenalkan Saya Iskandar Seperti Yang tadi Sudah Disampaikan ya Ada beberapa Sertifikasi Yang telah saya ikutin Kemudian Saat ini Saya aktif Sebagai CEO dari I Speak Indonesia Juga CEO dari Mentorbox Indonesia Mungkin Langsung aja deh Kita Sessionnya ini Lebih Santai ya Ngobrol-ngobrol gitu Nah Ada apa Dibalik Kalimat Public Speaking Public Speaking Itu berbicara Public Speaking Itu banyak orang Berpikir ya It's about public Ini tentang Public Ini tentang Gimana orang banyak Di luar sana Yang kita hadapin Kita kadang-kadang Lupa bahwa Public Speaking It's a really Personal Process Jadi sebuah Proses yang Sangat-sangat Personal Bahkan Kita tidak sadar Bahwa Ternyata Apa yang Mendefine Gimana penampilan Kita saat Di depan Orang banyak Ini adalah Gimana personalnya Kita Apakah memang Kita sudah Selesai Dengan diri Kita sendiri Kalau kita Sudah selesai Dengan diri Kita sendiri Maka Tidak akan Ada masalah Ketika berhadapan Dengan orang banyak Mungkin itu dulu deh Baik Jadi Intinya Kita Berbicara Di depan Orang banyak Gitu ya Kata kuncinya ya Berarti gitu Kemudian Kalau misalnya Kita Berbicara Di depan Orang banyak Tuh Biasanya Gugup nih Gitu kan Nah Kebetulan Beberapa Misalnya Beberapa saat Yang lalu Saya melihat Kita sering melihat Beberapa Pemimpin Negara Yang menyampaikan Gagasan Yang menyampaikan Apa Pidato Gitu Speech Nah itu Kira-kira nih Pak Iskandar Apa sih Yang Membuat Orang-orang itu Dengan Lancar Gitu Dengan Lancar Menyampaikan Menyampaikan Materinya Di depan Orang banyak Baik itu Yang Menggunakan Materi Penyampaian Materi Atau Ketika pun Tiba-tiba Diminta Diminta Dadakan Itu Itu Sebenarnya Ada Banyak Pertanyaan Kalau Saya Dengar Dengar Ya Baik Baik Ijin Bapak Ibu Tadi Saya mau Mulai Dari Poin Kegugupan Yang Pertama Kegugupan Itu Adalah Satu Sinyal Satu Tanda Dari Pikiran Kita Bahkan Ketubuh Kita Tidak Hanya Pada Saat Kita Akan Tampil Berbicara Depan Orang Banyak Tapi Bahkan Di Situasi Situasi Apapun Secara Spesifik Ketika Tampil Di Depan Orang Banyak Ini Kita Merasa Gugup Banyak Orang Yang Merasa Bahwa Kegugupan Ini Adalah Satu Kekurangan Satu Apa Ya Satu Minus Bahkan Kita Merasa Tidak Baik Tidak Bagus Kalau Merasa Gugup Nah Bapak Ibu Gugup Itu Sebenarnya Adalah Sinyal Bahwa Kita Harus Mempersiapkan Lebih Jadi Kegugupan Sebelum Tampil Kegugupan Sebelum Tampil Adalah Sebuah Sinyal Bahwa We Have To Prepare More Jadi Kita Harus Mempersiapkan Lebih Lebih Dan Lebih Tanda Orang Yang Telah Siap Untuk Tampil Di Depan Orang Banyak Itu Paling Sederhana Adalah Tidurnya Nyenyak Jadi Kalau Anda Nyenyak Itu Wah Sebuah Tanda Bahwa Anda Sudah Siap Bisa Dikatakan Sudah Siap Untuk Tampil Nah Kegugupan Yang Berikutnya Kalau Tadi Kita Berbicara Kegugupan Sebelum Tampil Ada Juga Kegugupan Pada Saat Kita Tampil Kegugupan Pada Saat Kita Tampil Sangat Banyak Dipengaruhi Oleh Faktor Dimana Kita Itu Overthinking Pada Judgment Audience Kita Nah Sebenarnya Kita Itu Tidak Boleh Judgment Sama Sekali Kita Nggak Boleh Berasumsi Apa Yang Orang Lain Pikirkan Tentang Kita Karena Kita Bisa Saja Salah Dalam Mengartikan Maksud Gerak Tubuh Dari Seseorang Itu Sebagai Pengalaman Juga Saya Pernah Mengalami Hal Yang Sama Bapak Ibu Jadi Dulu Saya Suka Banget Yang Namanya Selalu Berasumsi Mencoba Mendefinisikan Setiap Gerak Tubuh Ekspresi Wajah Orang Ada Depan Saya Ketika Tampil Saya Melihat Wah Ini Yakin Ini Tertarik Dengan Apa Yang Saya Sampai Ternyata Bapak Ibu Ternyata Sebaliknya Jadi Kita Gak Pernah Tahu Apa Yang Ada Dalam Pikiran Seseorang Bisa Aja Kita Berhadapan Dengan Seseorang Yang Kemudian Dia Itu Pada Saat Kita Tampil Menguap Menguap Kalau kita Pikir Menguap Itu Tanda Kebosanan Tapi Kita Kan Juga Bisa Berpikir Bahwa Bisa Jadi Memang Karena Dia Kurang Tidur Atau Ketika Misalnya Seseorang Sedang Duduk Dengan Tangan Yang Bersedekap Ditutup Kodil Legget Tertutup Kita Berpikir Wah Ini Nggak Suka Ini Nggak Nerima Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Tapi Gimana Kalau Misalnya Dia Kedinginan Mungkin Dia Duduk Di bawah AC Atau Mungkin Dia Baru Datang Di Kota Ini Kemudian Belum Terbiasa Dengan Suhunya Dan Seterusnya Jadi Apa Yang Bisa Kita Pahami Adalah Dari Hari Ini Ketika Misalnya Anda Masih Berasumsi Tentang Apa Yang Orang Lain Pikirkan Tentang Anda Pada Saat Anda Tampil Stop It Jadi Berhenti Mencoba Mengertikan Itu Karena Asumsi Itu Membunuh Bapak Ibu Lebih Baik Kita Setelah Tampil Kita Bertanya Pada Satu Dua Orang Rekan Kita Bagaimana Penampilanku Apakah Udah Bagus Apa Yang Harus Aku Kembangin Dari Penampilan Aku Tadi Karena Mencoba Mendapatkan Penilaian Yang Positif Dari Semua Orang Kan Itu Mustahil Itu Kegugupan Tadi Apa Lagi Soal Bagaimana Seseorang Itu Bisa Bicara Dengan Lancar Seperti Modal Bicara Modal Kali Kalau Bagaimana Kavika Atau beda Lagi Kavika Yang Maksudnya Tadi Jadi Kalau Tadi Kan Contohnya Para Pemimpin Misalnya Gitu Ya Atau Orang Yang Yang Disitu Yang Mempunyai Jabatan Gitu Nah Tapi Oke lah Lancar Tapi Kadangkala Kita Juga Melihat Ih Bapak Ini kok Ngomongnya Gitu Gitu Nah Maksudnya Sebetulnya Apa sih Hal yang Mendasar Yang Selain Percaya Diri Apa sih Modal Dasar Kita Baik Kita yang Berhadapan Dengan Orang Yang Lebih Tinggi Jabatannya Dengan Kita Atau Pada Saat Kita Berbicara Di Depan Orang Yang Justru Kita Yang Sebagai Orang Yang Paling Tinggi Gitu Disitu Saya Yakin Pak Dadang Ini Ketika Ditanya Oleh Buk Pika Itu Kebingungan Ya Karena Pertanyaannya Itu Bisa Bercabang Kalau Saya Denger Ya Alhamdulillah Saya Perempuan Ya Pak Yadra Baik Baik Untungnya Ya Untungnya Ini Kita Bisa Toleransi Ya Kembali Ke Pasal Satu Tetap Ya Baik Kalau Tampil Sebenernya Tadi Ada Satu Poin Yang Berbeda Di Awal Ada Orang Yang Percaya Diri Kemudian Ada Orang Yang Kok Tiba-tiba Ngomongnya Kayak Gini Ngomongnya Kayak Gini Itu Maksudnya Apakah Tiba-tiba Performancenya Jelek Oke Kalau Tiba-tiba Performancenya Jelek Bapak Ibu Maka Yang Kita Harus Pahami Adalah Public Speaking Itu Adalah Satu Skill Yang Dimana Kita Tidak Bisa Selalu Punya Performance Yang Sama Itu Menurut Saya Dari Pengalaman Saya Bapak Ibu Jadi Dari Apa Yang Saya Alamin Ternyata Di Sesi A Aku Bagus Di Sesi B Di Topik Yang Lain Dengan Audiens Yang Berbeda Aku Kurang Di Sesi C Dengan Topik Berbeda Dan Audiens Yang Berbeda Aku Ancur Banget Nah Apa Masalahnya Masalahnya Adalah Yang Pertama Topik Jadi Topiknya Dulu Seberapa Kita Kenal Seberapa Kita Menguasai Topik Tersebut Itu Satu Dan 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 Topik Kan Bicara Tentang Preparation Kita Bicara Tentang Persiapannya Kalau Tidak Ada Persiapannya Juga Pasti Tidak Bisa Kemudian Audiens Semakin Kita Kenal Dengan Audiens Kita Siapa Maka Itu Akan Sangat Membantu Kita Untuk Tampil Jadi Kalau Kita Tidak Kenal Audiens Itu Susah Jadi Kenali Dulu Saya Akan Berbicara Kepada Berapa Orang Mereka Itu Dari Mana Dari Mana Maksudnya Mereka Entah Itu Faktor Kalau Saya Ngelihat Faktor Bahasa 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 Yang Paling Cocok Buat Mereka Itu Gimana Kemudian Level Yang Level Informasi Yang Saya Bakalan Sampaikan Itu Berdasarkan Knowledge Nya Mereka Pengetahuannya Mereka Atau Level Pendidikannya Mereka Itu Bakalan Gimana Itu Juga Bisa Didefine Dari Pekerjaan Bapak Ibu Jadi Untuk Menghindari Kita Itu Ngomong Soal Ini Doang Soal Keren Kerenan Doang Gak Paham Jadi Ketika Kita Tampil Kemudian Kita Tahu Akan Menghadapi Siapa Justru Itu Akan Sangat Membantu Jadi Tahu Dulu Kita Akan Menghadapi Siapa Lalu Tahu Dan Kuasai Topiknya Oke Itu Iya Oke Sip Tadi Tadi Itu Kalau Misalkan Pak Iskandar Menyinggung Ya Kak Pika Masalah Kalau Ciri-ciri Orang Yang Tidak Gugup Atau Apa itu Dia Tidurnya Nyenyak Biasanya 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 Juga Gitu Pak Tapi Saya Bersiap Cuma Saya Tidak Tahu Bahwa Besok Saya Akan Maju Jadi Nanti Besoknya Baru Tidak Tidur Semalam Ini Bude Sidur Besoknya Yang Tidak Tidur Lagi Iya Karena Memikirkan Performansinya Yang Kurang Memuaskan Mungkin Soalnya Kalau Kita Pak Iskandar Dan Kak Vika Mungkin Teman-teman Yang Kadang Memang Ada Satu Momen Kami Khususnya Sektor Pekerja Itu Dia Kadang Memang Tidak Ada Informasi Bahwa Kita Besok Yang Akan Tapi Kadang Mungkin Karena Pimpinan Berhalangan Atau Apa Akhirnya Kita Diminta Nah Maju Nah Itu Untuk Teman-teman Yang Mungkin Belum Pernah Turun Atau Gimana Tentu Akan Menjadi Satu Ketakutan Dan Saya Punya Pengalaman Itu Di Awal Merintis Di BPJS Kesehatan Tapi Itu Sudah Rahasia Artinya Teman-teman Pasti Sudah Tahu Juga Nah Saya Mau Lanjut Pak Iskandar Kan Ada Beberapa Kalau Saya Lihat Di Materi Materinya Pak Iskandar Mungkin Kayak Video-video Terkait Dengan Elemen Penting Untuk Penyampaian Pesan Ke Audience Itu Bagaimana Pak Iskandar Terkait Dengan Elemen Elemen Penting Itu Elemen Elemen Penting Apa Ini Elemen Itu Saya Pernah Saya Pernah Dengar Di Mana Ada Beberapa Elemen Yang Harus Di Perhatikan Untuk Penyampaian Pesan Ke Audience Itu Ada Enggak Yang Perlu Kita Anukan Itu Pak Iskandar Oke Ini Mau Bicara Elemen Verbal Vokal Dan Visual Atau Elemen Elemen Yang Lain Nah Sepertinya Itu Oke Baik Kalau Basic Knowledge Dari Konsep 3P Itu ya Ada Verbal Verbal Itu kata-kata Megang peranan 7% Doang Kemudian Ada Vokal 38% Lalu Visual 55% Ini Konsep Dari Albert Meherabian Yang Banyak Dipakai Gitu Ya Nah Kalau Kita Lihat Memang Dari Persentasenya Itu Visual Paling Memegang Peranan Yang Besar Paling Memegang Peranan Besar Maksudnya Disini Adalah Karena Sebelum Kita Berkomunikasi Secara Verbal Dengan Seseorang Kita Sudah Berkomunikasi Atau Mencoba Mempersepsikan Seseorang Secara Nonverbal Atau Visual Jadi Dia Juga Bisa Menjadi Satu Tanda Pada Perubahan Pikiran Atau Sikap Seseorang Jadi Secara Visual Itu Akan Terlihat Dalam Public Speaking Sendiri Ini Sebenarnya Bukan Kita Pengen Fokus Di Visual Tapi Pengen Menyeimbangkan Jadi Poin Dari Ketiga Konsep Ini Adalah Keseimbangan Jadi Keseimbangan Antara Apa Yang Dikatakan Bagaimana Mengatakannya Kemudian Ekspresi Misalnya Jadi Keseimbangan Tiga Elemen Ini Jadi Itu Yang Sebenarnya Menjadi Poin Penting Dalam Berbicara Jadi Saya Senang Sekali Hari Ini Bapak Ibu Nah Itu Keseimbangan Dari Ketiga Elemen Tersebut Saya Sangat Merasa Prihatin Dengan Apa Yang Telah Terjadi Kemarin Nah Jadi Ini Jadi Verbalnya Apa Saya Sangat Senang Berarti Vokalnya Juga Harus Senang Visual Visualnya Juga Harus Senang Jadi Sederhana Sebenarnya Praktiknya Yang Susah Iya 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 Bener Jadi Apalagi Kalau Ini ya Apalagi Kalau Tidak Ada Persiapan Yang Cukup Berarti Apalagi Kalau Tidak Ada Persiapan Yang Cukup Oke Persiapan Kita Tidak Bakalan Pernah Cukup Persiapan Kita Tidak Bakalan Pernah Cukup Karena Akan Selalu Ada Kekurangan Sebelum Dan Setelah Kita Tampil Oh Tadi Aku Tidak Nyampe Ini Jadi Akan Selalu Ada Kekurangan Jadi Tidak Perlu Menunggu Kita Ini Benar Benar Siap Jadi Tidak Perlu Menunggu Benar-benar Siap Tapi It's About State Of Mind Kita Jadi Gimana Kondisi Pikiran Kita Bagaimana Pikiran Kita Mengatakan Bahwa Oke Aku Mungkin Masih Ada Beberapa Poin Yang Belum Aku Siapin Tapi Hari Ini Aku Udah Siap Karena Aku Udah Udah Gak Punya Waktu Lagi Iya Iya Benar-benar Bang Bungu Boleh Ini Ada Ini Ada Tadi Ada Titipan Pertanyaan Boleh Dibacain Gak Boleh Dari Mbak Nabila Ada gak disini Mbak Nabilanya Apa Mungkin Masih capek Belum Mungkin Masih capek Abis Final Indonesian Idol Biasanya Biasanya Yang Nanya Tiba-tiba Menghilang Pada saat Di Jawa Ini Pertanyaannya Ini Pertanyaannya Ini Betul-betul Menyentuh Pak Iskandar Jadi Katanya Saya ingin Menanyakan Kepada Narasumber Bagaimana Cara Mengatasi Atau Meminimalkan Kendala Untuk Orang Introvert Yang Malu Dan Gugut Pada saat Berdiri Apalagi Berbicara Di depan Umum Nah Itu Dia Berat Ini Berat Saya Sangat-sangat Introvert Bapak Ibu Jadi Saya Sangat-sangat Introvert Super Super Introvert Jadi Bahkan Circle Saya Itu Sangat-sangat Kecil Jadi Kalau Saya Aja Yang Sangat-sangat Introvert Ini Kemudian Berani Tampil Di depan Orang Banyak Berarti Orang-orang Yang introvert Lainnya Atau Bahkan Introvert Pasti Juga Bisa Nah Kepercayaan Diri Gini Kepercayaan Diri Sosial Secara Sosial Kepercayaan Diri Secara Performance Itu Dua Hal Yang Berbeda Jadi Pisahin Dulu Pisahin Karena Memang Terpisah Memang Berbeda Jadi Secara Sosial Saya Mungkin Tidak Bergaul Secara Sosial Mungkin Saya Males Ketemu Orang Tanpa Agenda Yang Jelas Atau Tidak Penting Tapi Ketika Di Kerjaan Nah Kita Punya Motivasi Apa Yang Menjadi Motivasi Kita Jadi Kalau Kita Punya Motivasi Itu Kemudian Menjadi Satu Dorongan Untuk Menjadi Percaya Diri Jadi Kalau Tidak Ada Motivasinya Juga Susah Kalau Kita Bicara Motivasi Berarti Kita Melihat Konsep Stick and Carrot Ini Reward Dan Punishment Hadiah Dan Hukuman Ini Kalau Saya Tidak Mampu Tampil Besok Apa Yang Saya Dapatkan Kalau Saya Bisa Tampil Besok Apa Yang Saya Dapatkan Jadi Sedarananya Seperti Itu Ketika Saya Akan Tampil Dan Saya Tahu Bahwa Saya Akan Mendapatkan Reward Yang Sangat Besar Maka Pasti Mau Tidak Mau Saya Harus Tampil Dengan Percaya Diri Karena Banyak Juga Orang Yang Merasa Bahwa Kepercaya Diri Itu Gini Pede Itu Anda Tidak Perlu Pede Di Kehidupan Nyata Anda Yang Penting Pede Depan Perang Dua Hal Yang Berbeda Jadi Dua Hal Yang Sangat Sulit Percaya Diri Itu Mudah Percaya Diri Itu Sangat Mudah Sebenarnya Cuman Kita Ini Terlalu Sibuk Mencoba Untuk Menebak Isi Kepala Orang Lain Dan Terlalu Tidak Mau Untuk Kemudian Melakukan Evaluasi Di Setiap Performance Karena Tugas Kita Sebenarnya Adalah Tampil Salah Gak Apa Salah Besok Kan Aku Bisa Tampil Lagi Aku Bisa Perbaiki Karena Aku Tadi Tampil Lalu Aku Salah Maka Aku Tahu Kesalahanku Yang Bisa Aku Perbaiki Jadi Banyak Orang Tampil Salah Trauma Sudah Gak Mau Memperbaiki Lagi Padahal Kunci Kuncinya Adalah Continuous Evaluation Jadi Evaluasi Secara Continue Terus Menerus Itu yang Kemudian Membuat Kita Lebih Baik Dalam Public Speaking Karena Gak ada Orang Yang Sekali Tampil Langsung Jago Bahkan Butuh Waktu 10.000 Jam Terbang Atau Butuh Bertahun Tahun Kemudian Seseorang Itu Oke Aku Udah Bagus Tapi Aku Udah Bagus Itu Kalau Dikasih Topik Lain Juga Tidak Bisa Menemukan Menemukan Yang Dibisa Dulu Menemukan Topik Yang Paling Dibisa Dulu Jadi Ceritanya Dulu Ada Satu Orang Apa Ternyata Dia Baca Surah Pendek Itu Di Satu Masjid Yang Lain Itu Itu Juga Jadi Memang Cuma Itu Yang Dihapalnya Jadi Orang Yang Percaya Diri Orang Yang Hebat Di Depan Orang Banyak Karena Dia Punya Expertise Dia Punya Spesialisasi Itu Yang Membuat Dia Berkus Oke Tadi Percaya Diri Dan Performa Itu Berbeda Kemudian Jangan Memikirkan Reak Apa Jangan Memikirkan Reaksi Penilaian Orang Gitu Ya Pak Iskandar Bangung Tapi Gini Kalau Kami Di BPJS Kesehatan Ada Namanya Sosialisasi Gitu Baik Itu Kepada Ketawa Bangung Ketawa Sosialisasi Bener Jadi Pak Iskandar Sosialisasi Itu Formatnya Isinya Itu Template Sekali Artinya Betul-betul Berkaitan Dengan Regulasi Hak Dan Kewajiban Peserta Pelayanan Gitu-gitu Ya Datalah Paling Sedikit Yang Membedakan Mungkin Kita Sosialisasi Kepemda Ah Berhasil Nih Saya Nih Kata Bangung Nih Menghadapi Sekda Nih Wah Berhasil Suatu hari Tiba-tiba Ada Permintaan Sito Untuk Sosialisasi Kepada Serikat Pekerja Nah Itu yang Tadi saya bilang Wah sulit ini Nanti mereka nanya apa Kemudian ini Tentang apa Nah itu yang Mungkin Akan Ada Mungkin ada Triknya Yang audiensnya Kami ini Berubah-ubah Dinamikanya Namun materinya Sebetulnya Itu aja Jadi kalau Misalnya Dibilang Materinya Tadi itu-itu aja Harusnya Expert Iya Harusnya Expert Tapi Ketika audiensnya Yang berubah Wah Gak tau lagi Gitu Gimana Pak Iskandar Menghadapi Berarti Topiknya Sudah dikuasai Ya Topiknya Sudah dikuasai Sudah hati Luar dalam Otam luar dalam Cuman yang Gak dikuasai Adalah audiensnya Nah Pertanyaan saya Gini Untuk topik Yang Anda Katanya telah Kuasai itu Ketika Ketika Mendapatkan Satu surat Satu Informasi Kamu harus Bawain ke Audiens Kelompok A Gitu ya Apa persiapannya Baca Baca Doa Nah Gitu kan Gak ada Persiapan Bagaimana Agar materi Yang udah Aku kuasain Ini Bisa nyambung Ke mereka Tugas kita Adalah Mengenali Audiens itu Adalah Membantu Kita Untuk Berkomunikasi Seperti mereka Jadi kita Berbicara Tentang mereka Kita berbicara Tentang contoh Yang relate Dengan mereka Poinnya kan Disitu Dan Karena itu Template Ada satu Hal yang Sering terjadi Bapak Ibu Males Waduh Ini lagi Benar Udah biasa Template Kemudian Dikasih slide Udah dibaca Doang Sehingga Apa Sehingga Penampilan kita Itu gak hidup Iya Penampilan kita Itu gak hidup Karena ada rasa Kebosanan Membawakan Satu topik Ratusan kali Mungkin Pak Mumu Jadi Jadi yang hilang Apa Bapak Ibu Yang hilang adalah Jiwanya Saat berbicara Udah gak ada jiwanya Karena ini lagi Ini lagi Ini lagi Gak pernah berpikir Bahwa Kepada siapa Saya akan Berbicara Saya lupa Ada berapa level Dalam public speaking Kalau gak salah Ada tiga Jadi yang pertama Adalah The one who Fokus To himself Jadi orang yang Fokus ke dirinya Sendiri Kedua Adalah The one who Fokus To the message Orang yang Fokus sama Message Pesannya Dan yang terakhir Adalah orang yang Fokus pada Audiencenya The one who Fokus to the audience Kalau masalahnya Untuk case itu Itu harusnya Masuk ke level 3 Harusnya Fokus ke audience Aku punya Pembahasan Poin 1 Gimana poin 1 Ini bisa relate Ke mereka Jadi kita Berbicara Tentang orang Yang dihadapannya Jadi kita udah Gak berbicara Tentang message ini Kita berbicara Tentang Orang yang ada Di hadapan kita Relate Relate-nya apa Ke message Yang kita bawa Gitu Oh Oke Baik Saya mungkin Anggapi sedikit ya Kak Vika ya Boleh Kalau Ya Ya sudah Dari 8 tahun ya Pak Iskandar Saya nih Mau cerita saja Jadi Awalnya itu Saya punya pengalaman nih Terkait dengan Materi public speaking Mudah-mudahan Mungkin Mungkin saja juga Ada teman yang Rasakan ya Jadi dulu Saya ketika Saya masuk Pertama masuk Di BPJS Pak Iskandar ya Saya punya Senior Artinya lebih dulu Jadi pegawai dia kan Lebih dulu dia Saya ini kan Anak baru Tiba masanya Pimpinan kami itu Dia Tidak bisa Tidak bisa hadir Di pas Momen Sosialisasi itu Yang sudah ada template Seperti dikatakan Mbak Vika itu Akhirnya dia Delegasikan Cuma karena Saya masih baru Saya mungkin Agak meragukan juga Kan Pagi pimpinan Jangan Mumu Ini kan si Mumu Kan masih baru dia Dikasilah ke senior Coba Kamu yang bawa ya Nanti ada Mumu Yang bantu-bantu Urus kabel Atau apa kan Ya Allah Curhat Tapi memang Karena kita sudah Istilahnya Sudah melewati OJT Saya di masa itu Sebenarnya saya Sudah hatam juga Cuma memang Saya ini Ya belum ada jam Terbang sama sekali Memang murni Masih Merabah-rabah Tapi kalau secara Pemahaman materi Insya Allah Saya bisa juga Cuma saya mau melihat Bagaimana nih Kebetulan Pas momen itu Yang disosialisasikan Adalah buruh Buruh di pelabuhan Pak Iskandar Jadi buruh Di pelabuhan itu Mereka duduk Sambil buka baju Sambil simpan Di sini kan Terus Ternyata Teman saya ini Yang senior Dia babat Semua dia punya slide Sejak malam Seperti yang dikatakan Pak Iskandar itu Kemungkinan beliau Tidak nyenyak tidurnya Karena ya Karena itu Dia sudah mendapatkan Amanah Besok pagi Kamu harus tampil Bawa materi Di depan Buruh pelabuhan Ada slide Templatenya mungkin Sekitar 50 slide Mungkin Itu dia babat Mungkin sekitar Jadi 15an saja Kayak gitu Pada saat Di lokasi Ternyata Dia sudah sakit perut Mungkin Sejak dari perjalanan Juga kan Udah mulai Terus dia tanya Ke saya nih Kayaknya Saya gak bisa nih Boleh ganti Saya ya Karena Saya merasa juga Udah siap Saya bawa Tapi karena materi Udah dicolok Baru saya sadar Pak Iskandar Ternyata Dia sudah membabat Semua materi-materi Itu mungkin Dia sudah sesuaikan Dengan Persiapannya Dia juga Tapi Dari situ Sebenarnya Kita Ya saya Banyak Mengambil Mengambil hikmah Juga bahwa Ketika ada Kepercayaan Dari pimpinan Dan memang itu Seringkali datang Tidak ada Ya mungkin Kayak dibilang Tidak ada hari Pastinya ya Kalau Arisan kita Misalkan ya Arisan Kalau mau naik Istilahnya ya Pasti Sudah waktunya naik Jadi Dari situ saya bilang Waduh Betul-betul ya Yang namanya Public speaking Ini kalau misalkan Kita tidak bersiap Mau kemana kita Selama kita Masih menjadi Pegawai BPJ Karena seperti Yang dikatakan Kak Fika tadi Paling template Dasar itu Minimal sosialisasi dulu Sosialisasi program JKN Kalau materi Yang lain-lain sih Misalkan untuk Skala apa Ke Pemda Dan lain-lain Itu memang Sudah beda Nah sekarang Yang saya ingin Tanyakan ke Pak Iskandar ini Kan Pak Iskandar Sudah menggeluti Bidang public speaking Ini sudah lama Lama sekali Tentu Di kelas-kelas Pelatihannya Pak Iskandar Banyak kan Teman-teman pekerja Bukan hanya Dari BPJ Kesehatan Dari kantor-kantor Yang lain Dari sektor-sektor Yang lain Pasti banyak Biasanya Kalau dari pengalaman Atau pengamatannya Pak Iskandar Itu lebih banyak Apa Masalahnya Teman-teman Para pekerja ini Ketika Bicara terkait Public speaking Ini Pak Iskandar Mungkin itu yang Saya ingin tanyakan Baik Sebenarnya Masalahnya itu Semuanya Sama Muter-muter Di situ Pak Iya Jadi Di setiap sesi Itu masalahnya Sama Cuman Solusinya Aja yang Berbeda Jadi Solusinya Yang berbeda Jadi semua Masalahnya Sama Bicara Soal Gerul Gila Gak Pede Dan seterusnya Jadi Pada dasarnya Semuanya Sama Justru Saya akan Sangat bisa Membantu Orang yang Paling Bisa Memberikan Saya Studi Kasus Itu Paling Enak Untuk Dibantu Anyway Yang Soal Sakit Perut Itu Bapak Ibu Hati-hati Jika Ada Di antara Anda Yang Seperti Itu Kalau Saya Saya Udah Alumni Iya Udah Halum Itu Yang Sakit-sakit Perut Jadi Tampilah Meskipun Sakit Perut Sampai Sakit Perut Itu Hilang Jadi Seperti Itu Gejalanya Macem-macem Kenapa Orang Sakit Perut Itu Faktor Panik Bapak Ibu Karena Anda Panik Karena Panik Di hari H Atau Waktunya Sudah Tiba Itu Sudah Muter-muter Betul Ya Jadi Kalaupun Ada Gugup Di Handle Sendiri Aja Pada Saat Itu Kan Gitu Nah Pak Iskandar Ini Juga Ada Dari Teman-teman Jadi Ada Beberapa Yang Bertanya Bagaimana Sih Kalau Kita Tipe Orang Yang Tremor Kalau Mau Bicara Itu Pegang Kertas Kertasnya Gerak Gitu Atau Tiba-tiba Berkeringat Gitu Itu kan Yang Gak Bisa Ditutupi Kalau Sakit Perut Kita Bisa Handle Bodo Amat lah Pokoknya Maju Dulu Gitu Kan Kalau Kita Tremor Kemudian Berkeringat Kemudian Nanti Bicaranya Berulang Gitu Atau Yang Sudah Dari Awal Vika Contohkan Terlalu Banyak Apa Namanya Gitu Apa Namanya Apa Namanya Gitu Nah Gitu Jadi Itu bagaimana Sebetulnya Iya Pegang Mic Micnya Goyang Gitu Baik Bu Vika Setiap Kali Saya Dikasih Pertanyaan Selalu Banyak Baik Baik Ijin Ini Takutnya Ini Saya Lupa Mau Jawab Yang Mana Baik Yang Pertama Tadi Tremor Ya Bu Ya Tremor 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 itu Gimana Apakah Dia itu Parahnya Gimana Kalau Tremor Kalau Gemetar Gemetaran Itu Sederhana Sederhananya Adalah Kita itu Harus Bergerak Jadi Ketika Kita Stuck Pada Satu Posisi Kita Berdiri Di satu Titik Tidak Bergerak Nah Itu Siap 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 Gemetaran Makanya Kita itu Harus Belajar Untuk Moving Bergerak Bergeraknya Itu Gimana Kalau Memungkinkan Anda Untuk Bergerak Melangkah Dari Satu Titik Ke Titik Yang Lain Coba Kalau Anda Misalnya Ada Mimbar Di Depan Maka Aktifkan Kaki Yang Bergerak Tangan Yang Bergerak Jadi Pastikan Bahwa Tubuh Kita Bergerak Untuk Megidari Yang Namanya Gemetar Itu Jadi Paling Sederhananya Adalah Gestur Tangan Dan Melangkah Jadi Jangan Diam Semakin Kita Banyak Bergerak Maka Akan Semakin Mulus Kenapa Kenapa Harus Bergerak Karena Kita Gemetaran Itu Karena Menahan Jadi Sesuatu Yang Ditahan Itu Karena Ada Potensi Sebenarnya Ditahan Makanya Gemeter Jadi Kuncinya Adalah Bergerak Ada pun Untuk Yang Sudah Parah Kalau Sudah Parah Itu Saya Nggak Tahu Harus Minum Obat Apa Kalau Kalau Yang Sudah Parah Itu Harus Meminimalisir Atau Menjaga Pikirannya Bapak Ibu Jadi Pikiran Itu Harus Dijaga Yang Parah Adalah Kalau Kita Itu Gini Kita Ngejudge Diri Kita Sendiri Itu Nggak Bagus Kemudian Kita Juga Percaya Bahwa Orang Itu Melihat Kita Nggak Bagus Nah Itu Sangat 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 Akan Mengganggu Dan Menciptakan Banyak Gejala Ketidak Percayaan Diri Sehingga Mulai Dulu Dari Diri Sendiri Orang Nggak Bisa Ngomong Tanpa Dia Percaya Dia Lihat Dirinya Bagus Kalau Bisa Setiap Hari Ada Afirmasi Afirmasi Positif Melihat Cermin Wah Aku Hari ini Ganteng Sekali Cantik Sekali Itu Kepercayaan Diri Itu Punya Banyak Faktor Bapak Ibu Faktor Ada Pada Tiga Elemen Itu Sebenarnya Ada Karena Verbal Anda Tahu Mau Ngomong Apa Ada Pada Vokal Karena Suara Anda Bagus Ada Yang Ketiga Visual Karena Anda Mungkin Ganteng Cantik Atau Penampilan Anda Menarik Jadi Bisa Bisa Seperti Itu Nah Tadi Apa Dari Bu Vika Setelah Tremor Tadi Berkeringat Berkeringat Nah Pestangan Itu Handuk Bawa Handuk Iya Bawa Apa Tadi Itu Yang Buka Baju Tar Di Sini Itu Bukan Karena Public Speaking Oke Baik Saya 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 Tidak Tau Kalau Keringatan Itu Saya Asli Tidak Tau Solusinya Apa Tapi Menurut Saya Ketika Kita Sudah Berhasil Mengatasi Gemeteran Itu Keringatan Juga Sudah Aman Ya Memang Pada Saat Ya Sebetulnya Itu Titipan Pertanyaan Dari Suami Saya Pak Dari Pak Dadang Itu Pada Saat Berhadapan Pada Saat Berhadapan Dengan Bu Vika Beliau Keringatannya Oh Itu Beda Beda Gemeteran Oke Jadi Keringatan Keringatannya Jadi Gini Keringat Saya Saya Ngerasa Ada Itu Saya Juga Secara Pribadi Ada Ngerasa Gejala Seperti Itu Tapi Tidak Parah Jadi Gejala Gejala Public Speaking Itu Saya Sampai Sekarang Pun Merasa Ada Yang Seperti Kalau Keringatan Saya Merasakan Di Menit Menit Terakhir Atau Menit Menit Injury Time Ketika Saya Harus Memulai Berbicara Itu Itu Suhu Tubuh Itu Naik Suhu Tubuh Itu Naik Makanya Cari Yang Dekat Kipas Angin Atau AC Bu Betul Betul Saya Juga Bicanya Begitu Ini fisik Ini fisik Ini fisik Kita Gak Bisa Gak Bisa Gak Bisa Pikiran Kita Kita Setting Buat Mendinginkan Tubuh Kita Gitu Itu Gak Gak Bisa Carilah Spot Spot Yang Dingin Atau Mungkin Ke Toilet Jadi Kalau Saya Bapak Ibu Saya Punya Ritual Jadi Ritual Saya Itu Adalah Harus Ke Toilet Sebelum Tampil Di Toilet Itu Silahkan Mau Bugersi Mau Rapi Rapi Pakainya Dirinya Saya Biasanya Cuci tangan Cuci muka Basahin Rambut Lalu Berdiri Di Depan Cermin Yang Besar Natep Diri Sendiri Oke Aku Sudah Siap Jadi Sudah Kenapa Kita Gerugi Karena Kita Terlalu Banyak Pikiran Terlalu Banyak Pikiran Berpikir Tentang Apa Yang Orang Lain Bakal Pikirkan Tentang Kita Padahal Waktu Yang Kita Miliki Itu Bisa Dimanfaatkan Untuk Memikirkan Apa Yang Harus Kita Sampaikan Jadi Nah Bu Vika Tadi Apa Lagi Tremor Keringatan Tremor Itu Maksudnya Itu Yang Kalau Kita Pegang Kertas Terus Gerak Pegang Pointer Kan Ada Sinar Merahnya Itu Lebih 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 Meminimalisir Area Dimana Kita Kurang Disitu Jadi Misalnya Gini Kita Tahu Bahwa Kita Gemeteran Sehingga Ketika Kita Memegang Satu Objek Untuk Diam Di Satu Posisi Yang Sama Dalam Beberapa Waktu Lebih Baik Dihindari Pertanyaannya Apakah Harus Menggunakan Laser Itu Itu Pertanyaan Saya Kalau tidak Harus Menggunakan Laser Itu Lebih Baik Tidak Jadi Misalnya Kita Tahu Bahwa Ketika Kita Memegang Satu Objek Ini Mesti Diam Kemudian Kita Tahu Bahwa Itu Akan Gemeteran Kalau Kita Melihat Kalau Memang Tidak Harus Memegang Pointer Sorry Memegang Menggunakan Laser Untuk Menghighlight Kata-kata Atau Poin Itu Lebih Baik Tidak Digunakan Lebih Baik Tidak Digunakan Jadi Kita Fokus Dulu Untuk Tampil 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 Sampai Tremornya Itu Ilang Ada Pun Kalau Misalnya Mau Disiasati Bisa Juga Jadi Tangan Itu Gemeteran Biasanya Karena Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada yang Nahan Jadi Siku Anda Itu Bisa Dirapatin Ke Bagian Badan Jadi Dirapatin Ke Bagian Badan Itu Cukup Membantu Tapi Tetap Dibuka Tetap Dibuka Ke Samping Gimana Bu Jadi Siku Itu Rapat Ke Bahu Kalau Misalnya Memang Harus Melakukan Sesuatu Dan Tahu Bahwa Itu Akan Diteran Itu Dirapatin Aja Ya Saya Sudah Kalau Sudah Itu Ya Bergerak Lagi Ya Pak Silahkan Kalau Tadi Kak Fika Kalau Pak Iskandar Singgung Yang Masalah Keringat Itu Saya Sudah Alami Juga Itu Pak Iskandar Jadi Keringat Dulu Itu Sudah Itu Pasti Bahasa Semua Itu Baju Dalam Saya Itu Pak Iskandar Saking Penuhnya Yang Namanya Keringat Untuk Tips Yang Disampaikan Oleh Pak Iskandar Bahwa Carilah Mendekati Pas Kita Mau Manggung Cari Tipas Atau AC Supaya Mendinginkan Kita Punya Suhu Tubuh Memang Seringkali Kalau Kegiatan Di Tempat Tertutup Atau Kondusif Memang Kita Bisa Bisa Lakukan Itu Tapi Memang Tidak Menutup Kemungkinan Teman-teman Juga Ini Banyak Yang Sosialisasi Di Kantor Desa Pak Iskandar Yang AC Nggak Ada Kipas Nggak Ada Bahkan Kita Belum Ngomong Pung Memang Udah Keringat Juga Udah Ditambah Dengan Nervous Itu Ya Jadilah Banjir Keringat Tapi Sedikit Banyak Ada Kamuplase Bahwa Orang Tidak Menyangka Kali Bahwa Kita Ini Sebenarnya Banyak Keringat Karena Kita Nervous Tapi Sebenarnya Mungkin Karena Dia Kepanasan Karena Kasian Dia Biasanya Mungkin Di Dalam Ruangan AC Tapi Ini Lagi Di Kantor Mungkin Itu Sedikit Pengalaman Pak Iskandar Baik Saya Ingin Memberikan Satu Poin Dari Gejala Ketidak Percayaan Diri Itu Kita Itu Sebenarnya Harus Terlepas Dari Setiap Gejala Itu Maksudnya Terlepas Adalah Apa Terlepas Itu Adalah Bukan Menghilangkan Gejala Itu Karena Gejala Itu Tidak Pasti Dilihat Oleh Audiens Gejala Itu Tidak Pasti Dilihat Oleh Audiens Secara Verbal Misalnya Kita Salah Dalam Menyampaikan Satu Poin Orang Kan Belum Tentu Sadar Bapak Ibu Ketika Misalnya Kita Berbicara Kemudian Ada Gejala Fisik Yang Mungkin Tanda Dari Ketidakpercayaan Diri Itu Belum Tentu Juga Orang Lihat Loh Aku Ini Gemeteran Orang Lihat Aku Gemeteran Makin Gemeteran Jadi Ini Adalah Satu Loop Satu Siklos Yang Muter Di situ Memperparah Situasinya Jadi Aku Tampil Lalu Aku Melakukan Kesalahan Belum Tentu Dilihat Oleh Orang Belum Tentu Di Notice Karena Kita Ini Selalu Merasa Bahwa Setiap Gerak Geri Kita Bakali Notice Sama Orang Itu Yang Membuat Penampilan Kita Semakin Buruk Jadi gitu Siap Oke Baik Bang Umu Gimana Kalau Kita Siapa tahu Ada yang Mau tanya Langsung Nah Ya itu Maksudnya Ada gak Yang mau tanya Langsung Sama Pak Iskandar Nah Siapa itu Halo Oh Ibu 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 Satu Leader kami Ini Pak Iskandar Ya Beliau Sekarang Di Pusat Ini Ibu Ici Silahkan Bu Nah Ici Ini Salah Satu Yang Ngajarin Tengg MC Silahkan Bu Ngomong Ngomong MC MC Sama Public Speaking Sama Tenggak Tapi Sebenernya Pertanyaanku Terkait Dengan Karena Tadi Pembahasannya Menarik Tadi Pertama Tama Sudah Menanyakan Ketika Tampil Di Depan Harus Harus Punya Modal Percaya Diri Gitu Ya Jadi Tadi Disampaikan Tips Kalo Gemeteran Kalo Cering Ngetar Dan Seterusnya Nah Yang berikutnya Itu Mungkin Tingkatannya Lebih tinggi Dari Itu Ketika 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 Sudah Percaya Diri Terus Ketika Kita Bicara Di Depan Umum Kan Harusnya Kan Ada Pesan Yang Dipastikan Sampai Ke Audiens Itu Yang pertama Kemudian Setelah Pesan Itu Sampai Pesan Itu Juga Harus Bisa Meyakinkan Si Audiens Bahwa Dia Terpengaruh Dengan Yang Kita Sampaikan Gitu Atau gak Bener gak Nah Kalau Misalkan Itu Bener Kira Kira Tipsnya Apa Supaya Pesan Yang Kita Sampaikan Kemudian Cara Kita Bicara Di Depan Itu Bisa Meyakinkan Orang Orang Atau Audiens Sehingga Mereka Mau Untuk Mengikuti Apa Yang Kita Sampaikan Tadi Kan Menyampaikan Oh Ya Kalau Kita Contoh Paling Gampang Itu Adalah Sosialisasi Kemudian Materinya Sudah Template Dan Teman Teman Mungkin Sudah Biasa Sudah Tahu Banget Bahwa Oh Abis Ini Begini Abis Ini Yang Disampaikan Tapi Bagaimana Cara Kita Mengasihkan Bahwa Apa Yang Kita Sampaikan Itu Benar Benar Dapat Diterima Sehingga Mereka Bisa Mengikuti Apa Yang Kita Sosialisasikan Dalam hal Ini Mungkin Misalkan Pendaftaran Peserta Ya Mungkin Itu Pertanyaan Dari Aku Terima Kasih Siap Makasih Bu Ici Sudah Berkenan Beliau Silahkan Pak Iskandar Terima Kasih Pertanyaannya Bu Ici Baik Bagaimana Memastikan Bagaimana Memastikan Atau Bagaimana Meyakinkan Ini Ya Mungkin Meyakinkan Dulu Ya Kira-kira Tipsnya Apa Supaya Yang Kita Sampaikan Itu Ada Poinnya Bahwa Oh Ini Poinnya Kita Harus Melakukan Hal Ini Supaya Audiens Kita Percaya Sama Kita Yakin Dengan Apa Yang Kita Sampaikan Sehingga Apa Yang Kita Sampaikan Mungkin Itu Lebih Tepatnya Ya Baik 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 Nah Bagaimana Caranya Supaya Ngomong Kita Itu Meyakinkan Kalau Kita Pengen Ngomong Meyakinkan Kita Harus Melihat Dulu Dari Dua Arah Yang Pertama Adalah Dari Keyakinan Itu Sendiri Feeling 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 Atau Dari Deliverinya Tekniknya Kita Mau Mulai Dari Mana Bebas Yang Mana Yang Bisa Work Itu Yang Kita Terapkan Kalau Ketika Saya Berbicara Dengan Penuh Keyakinan Maksudnya Adalah Rasanya Itu Saya Yakin Lalu Terefleksikan Melalui Vokal Dan Visual Saya Dan Itu Bekerja Berarti Saya Harus Selalu Mengandalkan Feeling Saya Speak By Emotion Jadi Berbicara Melalui Emosi Sedangkan Kalau Saya Ternyata Tidak Bisa Dengan Teknik Itu Maka Saya Harus Belajar Untuk Berbicara Dengan Teknik Visual Yang Meyakinkan Jadi Pilih Mana Semuanya Sama Hasilnya Semuanya Bisa Meyakinkan Jadi Bapak Ibu Kemarin Saya Punya Satu Pengalaman Yang Sangat Sangat Menarik Itu Kalimat Yang Saya Karang Barusan Dengan Penuh Keyakinan Tergantung Kita Mau Pakai Teknik Yang Mana Kita Mau Membangun Feeling Yakin Itu Jika Itu Mudah Dan Itu Bisa Direfleksikan Melalui Vokalnya Kita Oke Ketika Itu Tidak Bisa Berarti Kita Harus Belajar Vokal Yang Meyakinkan Jadi Seperti Itu Gimana Feedback Silahkan Iya Bisa Dipahami Tapi Kira-kira Kalau Misalkan Kan Ini Kita Menyampaikan Ke Audiens Kira-kira Kalau Misalkan Kita Apa Itu Namanya Bahwa Tadi Kita Sudah Menganggap Bahwa Kita Sudah Meyakinkan Apalagi Tadi Kita Sudah Pede Gitu Ya Nah Kira-kira Gimana ya Ngomongnya Ya Memastikan Sekarang Kembali Lagi Memastikannya Memastikannya Karena Tadi Kita Oke Kita Sudah Menguasai Materi Kemudian Materinya Sudah Dibuat Dengan Dengan Baik Nah Sekarang Gimana Memastikan Bisa Gak Karena Kita Gak Kepengen Juga Kita Hanya Sekedar Oh Yaudah Gue sudah Selesai Sosialisasi Tapi Kita Gak Tahu Lagi Responnya Peserta Gimana Karena Dalam Setiap Sosialisasi Biasanya Mungkin Yang Fokus Cuma 10-20% Audiens Sisanya Itu Entah Kemana Nah Sekarang Gimana Bisa Gak Ada Poin Poin Gak Yang Bahwa Oh Ya Oke Sudah Dipastikan Bahwa Pesertanya Audiensnya Itu Memang Memahami Dengan Apa Yang Apa Yang Kita Sampaikan Baik Ada Beberapa Sesi Yang Berbeda Jadi Misalnya Presentasi Versus Sosialisasi Ini Dua Sesi Yang Berbeda Audiensnya Juga Responnya Bakalan Berbeda Nah Orang Yang Kita Sosialisasikan Ini Adalah Orang Yang Siap Untuk Hadir Mau Untuk Hadir Atau Gimana Atau Mereka Wajib Untuk Hadir Diharuskan Untuk Hadir Kalau Mereka Wajib Diundang Diundang Tapi Ada kerelan Betul-betul Untuk Datang Memang Pengen Saya Datang Kesini Itu Kan Kita Sudah Yakin Sehingga Karena Kita Tidak Bisa Memastikan Itu Maka Sulit Untuk Memastikan Juga Tapi Bapak Ibu Kita Harus Melihat Satu Poin Poinnya Adalah Bahwa Kalau Kita Berbicara Di depan Orang Yang Memang Hanya Memenuhi Satu Tanggung Jawab Maka Bukan Tugas Anda Untuk Kemudian Menjadikan Itu Beban Ketika Itu Tidak Diyakini Atau Dipercaya Dipercaya Oleh Audiense Karena Sosialisasi Karena Sosialisasi Sosialisasi Dalam Pandangan Saya Itu Anda Mau Salto Jungkir Balik Oke Udah Terserah Silahkan Kualitas Saya Berbicara Tetap Sama Saya Tetap Meyakinkan Dan Saya Yakin Bahwa Saya Meyakinkan Ada Pun Kalau Anda Tidak Memperhatikan Itu Urusan Anda Jadi Saya Pakai Prinsip Itu Karena Memang Ada Sesi-sesi Dimana Orang Tidak Siap Tidak Ingin Bahkan Untuk Mendengarkan Kita Nunggu Kapan Tanda Tangan Terima Amplop Atau Makan Siang Jadi Kalau Situasinya Seperti Itu Bapak Ibu Saya Tetap Menampilkan Kualitas Yang Sama Tapi Untuk Apakah Dia Itu Yakin Percaya Dan Seterusnya Pada Apa Yang Saya Sampaikan Itu Bukan Tanggung Jawab Saya Saya Tidak Bakal Mikir Itu Lebih Lanjut Tapi Kalau Misalnya Orang Datang Untuk Training Misalnya Orang Datang Untuk Training Misalnya Saya Akan Benar-benar Memastikan Atau Misalnya Bukan Sosialisasi Misalnya Training Juga In-house Katakanlah In-house Saya Akan Pelajari Dulu Misalnya Kasus-kasus Yang Relate Dengan Mereka Dan Pada Saat Saya Berbicara Di Proses Saya Berbicara Itu Saya Akan Menilai Bagaimana Respon Dari Orang Itu Jadi Apakah Mereka Memperhatikan Apakah Mereka Paham Dan Seterusnya Ya Itulah Cara Saya Untuk Memastikan Tapi Kalau Di Sosialisasi Kita Tidak Bisa Berharap Banyak Dan Besar Sosialisasi Itu Bisa Membantu Kita Untuk Menjadi Pribadi Pertanya Diri Susah Karena Anda Akan Dibanjiri Oleh Respon Negatif Itu Bikin Kita Tidak Pede Lalu Gimana Caranya Pede Disosialisasi Bapak Ibu Fokuslah Pada 10-20% Orang Itu Udah Sesekali Melempar Pandangan Ke Sisanya Hanya Untuk Memastikan Bahwa Saya Sedang Berbicara Dengan Anda Tapi Lebih Banyak Fokusnya Untuk Diserap Energi Positifnya Itu Di 10-20% Orang Itu Gitu Siap Oke Makasih Ibu Ici Waduh Sudah Berkenan Ibu Ici Siap Oke Kita Siapa Siapa lagi Yang mau Tanya Langsung Ke Pak Iskandar Kita Ada Mungkin Waktu Sekitar 15 Menit Lagi Sebelum Kita Penutupan Silahkan Teman-teman Ada Yang Mau Tanya Kak Asa Kayaknya Saya Kira Masih Dua Jam Lagi Apakah Sudah Terdengar Suaranya Siap Kak Asa Boleh Disebut Asal Unit Kerjanya Biar Teman-teman Dan Pak Iskandar Juga Kenal Perkenalkan Selamat Malam Kak Iskandar Kak Mumu Kak Vika Saya Asa Dari KC Surakarta Saya Ingin Bertanya Yang Pertama Menurut Kak Iskandar Untuk Public Speaking Itu Apakah Bakat Bawaan Lahir Atau Bisa Karena Latihan Itu Pertanyaan Yang Pertama Kemudian Pertanyaan Kedua Saya Saya Dulu Backgroundnya Kan Sebagai Duta Jadi Sering Sosialisasi Gitu Nah Tapi Dua Tahun Belakangan Ini Saya Udah Benar-benar Nggak Ada Kerjaan Untuk Sosialisasi Maupun Untuk MC Jadinya Kan Benar-benar Nggak Ada Praktiknya Kemudian Kemarin Itu Baru Aja Diminta Di Kantor Untuk Membacakan Undang-Undang Nah Kelemahan Saya Adalah Kalau Saya Gugup Itu Bicaranya Pasti Cepet Mungkin Sekarang Juga Kedengeran Kayak Gitu Terus Gimana Cara Mengatasi Kegugupan Seperti Itu Apakah Memang Harus Public Speaking Memang Harus Dilatih Secara Terus Menerus Atau Ada Tips Lain Terima Kasih Oke Mantap Ini Pertanyaannya Kak Asa Ini Kak Vika Silahkan Pak Iskandar Berbakat Juga Untuk Memberikan Saya Banyak Pertanyaan Baik Terima Kasih Pertanyaannya Ini Terpaksa Saya Catat Takutnya Hilang Talent Or Skill Bakat Ataukah Memang Kemampuan Kemampuan Public Speaking Itu Kemampuan Bisa Juga Jadi Bekat Jadi Coba Bapak Ibu Yang Sudah Punya Anak Atau Yang Sering Melihat Anak 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 Itu Kebanyakan Di Early Years Mereka Itu Sangat Sangat Percaya Diri Sangat Percaya Diri Imajinatif Tidak Punya Ketakutan Mungkin Kita Dulu Itu Seperti Itu Suka Berbicara Gak Peduli Pendapat Orang Pokoknya Pede Anak Anak Itu Pede Sebenarnya Nah Tapi Apa Yang Kemudian Membentuk Mereka Adalah Orang Tuanya Teman Temannya Lingkungannya Dan Seterusnya Yang Yang Mungkin Pada Awalnya Itu Percaya Diri Lalu Itu Terbentuk Menjadi Tidak Percaya Diri Karena Tiap Ngomong Itu Kamu Gak Usah Ngomong Kamu Gak Respect Sama Orang Tua Misalnya Dan Seterusnya Nah Itulah Bisa Jadi Itu Talent Ketika Seorang Anak Itu Parentingnya Itu Bagus Dididik Dididik Dikasih Ruang Untuk Bisa Tampil Di Apresiasi Setiap Apa Yang Dia Sampaikan Nah Itu Bisa Jadi Talent Namun Bagi Kita Yang Sudah Tidak Pernah Merasa Percaya Diri Atau Pernah Merasa Percaya Diri Lalu Trauma Dan Seterusnya Maka Itu Adalah Skill Nah Ini Berhubungan Juga Dengan Pertanyaan Keduanya Jadi Tidak Pernah Lagi Praktek Atau Tampil Kemudian Beberapa Tahun Atau Beberapa Waktu Kemudian Diminta Untuk Tampil Maka Skill Kita Itu Akan Berbeda Kemampuan Tampilnya Kita Akan Berbeda Kenapa Saya Suka Bikin Reels Atau TikTok Ya Itu Sebagai Latihan Saya Untuk Selalu Melatih Kemampuan Berbicara Saya Atau Mencari Lagi Teknik Delivery Yang Lebih Sesuai Lebih Nyambung Atau Lebih Enak Jadi Tidak Pernah Lagi Praktek Itu Bisa Jadi Membuat Skill Ngomong Kita Itu Tidak Bagus Itu Terasa Saya Dulu Setelah Covid Setelah Covid Saya Kemudian Coba Praktek Lagi Banyak Training Wah Kok Berbeda Jadi Seperti Itu Sehingga Public Speaking Itu Adalah Sebuah Habit Yang Harus Dibangun Berbicara Di depan Cermin Berbicara Dengan Merekam Video Itu Latihan Latihan Kecil Untuk Public Speaking Kemudian Yang terakhir Adalah Kalau Gugup Saya Cepat Nah Itu Tau Kalau Gugup Saya Cepat Maka Anda Harus Melambat Sudah Selesai Jadi Kalau Anda Gugup Maka Cara Ngomong Anda Cepat Tempo Anda Naik Seperti Kebanyakan Orang Maka Perlambat Perlambat Tempo Berbicara Sudah Selesaikan Perlambat Tapi memang Kadang Tidak disadari Pak Iskandar Kadang Justru Orang Yang menilai Bahwa kita Ada Kenaikan Tempo Tapi kita Tidak Menyadari Karena Mungkin Kita Dalam Posisi Gugup Nanti Selesai Kegiatan Baru Tuh Ada Yang Ngobrol Misalkan Atau Kita Minta Feedback Tadi Gimana Waktu Saya Baca Itu Kamu Naik Temponya Misalkan Itu kan Tapi pada saat Menyadari Pada saat Dia tampil Itu Kadang Memang Untuk Beberapa Orang Kali Ya Pak Iskandar Mungkin Karena Kurangnya Jam Terbang Karena Itu Kita Berbicara Itu Tidak Mindful Pak Tidak 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 Present Saat Ini Pikiran Kita Ada Pada Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pikiran Kita Di Situ Sehingga Temponya Cepat Karena Pikiran Kita Adalah Menunggu Kapan Saya Akan Closing Kapan Saya Akan Turun Dari Panggung Iya Kalau Menikmati Prosesnya Oh Enak Sekali Kita Ngomong Tapi Kalau Nunggu Kapan Selesainya Sama Seperti Nunggu Kapan Buka Kuasa Lama Jadi Kita Akan Mencoba Untuk Mempercepat Temponya Kalau Udah Tau Anda Gugup Lalu Anda Cepat Coba Diperlambat Dan Ketika Berbicara Penuh Dengan Kesedaran Siap Kak Fika Satu Pertanyaan Lagi Dari Audiens Iya Boleh Juga Tapi Tadinya Tadinya Aku Pikir Ada Contoh Materi Nggak Dari Pak Iskandar Yang Bisa Dipraktekkan Gitu Dari Teman-teman Contoh Materi Apa ya Apa ya Pembuka Gitu Materi Pembuka Pak Pak Iskandar Bisa Siapa Siapa Yang Mau Mencoba Gitu Boleh Siapa Yang Mau Coba Gitu Kita Pakai Tiga Teknik Boleh Pilih Salah Satunya Yang Pertama Anda Bisa Opening Dengan Menggunakan Sebuah Teknik Question Atau Kita Sebut Aja Asking 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 Itu Bisa Berarti Kita Bertanya Kepada Audiens Atau Kita Meminta Audiens Untuk Melakukan Sesuatu Kita Pakai Yang Pertama Atau Yang Kedua Kita Pakai Storytelling Kita Bercerita Atau Yang Ketiga Kita Pakai Strong Statement Pendapat Atau Data Atau Fakta Yang Kuat Ketiga Teknik Ini Harus Relate Dengan Apa Sampaikan Boleh Pilih Salah Satunya Untuk Dipraktekan Silahkan Silahkan Bapak Ibu Teman-teman Ada Yang Mau Mencoba Yang Mau Mencoba Kita Langsung Kasih Kirimkan Kaos Nih Tau Gitu Aku Jadi Peserta Tau Gitu Saya Jadi Peserta Pak Dua Kali Boleh Boleh Ada Kak Asya Tadi Ya Silahkan Mau Pakai Teknik Yang mana Yang Seperti Disampaikan Oleh Pak Iskander Tadi Mau Pakai Questioning Aja Jadi Awal Pembukaan Dibuka Dengan Pertanyaan Gitu Ya Maksudnya Untuk Materinya Bebas Materinya Bebas Oke Aku Coba Dulu Soalnya Udah Dua Tahun Gak Pertek Aku Coba Tapi Gini Ini Kak Asen Gak Bisa Open Camp Iya Sinyalnya Ini Kalau Mati Gimana Nanti Kita Kirim Setengah Kaosnya Aja Coba Plastiknya Boleh Oke Lanjut Lanjut Kak Saya Iya Jadi Ceritanya Nanti saya Sosialisasi Tentang Materi Genre Yang Biasa Saya Bawain Jadi Nanti Kalau Misalnya Ada Kurang Mohon Kritik Dan Saran Yang Membangun Kakak Yang Senior Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Bapak Dan Ibu Sekalian Perkenalkan Nama Saya Rizki Asari Biasa Dipanggil Asa Saya Merupakan Duta Generasi Berencana Kota Surakarta Tahun 2018 Pada Malam Pesempatan Hari Ini Kita Akan Berbincang Mengenai Mengapa Kita Harus Menunda Usia Perkawinan Untuk Anak-anak Kita Yang Baru Saja Menikah Di Usia Yang Belum Genap 21 Tahun Bagi Wanita Atau 25 Tahun Bagi Laki-laki Kira-kira Bapak Ibu Ada Yang Udah Tahu Belum Kenapa Anak-anak Kita Yang Perempuan Harus Menikah Di Usia 21 Tahun Dan Bagi Yang Laki-laki Harus Minimal Berusia 25 Tahun Sekian Oke Silahkan Pak Iskandar Cukup Enggak Untuk Perlu Diulang 10 Kali Diulang Jangan 10 Kali Pak 20 Silahkan Saya Nilainya itu Bagus Sekali 10 Out Of 10 Jadi Nilainya 10 Cuman Ada Satu Satu Apa ya Satu Isu Sebenarnya Ketika Cara Berbicara Kita Terlalu Bagus Maka Rawan Kita Melakukan Kesalahan Dan Itu Akan Dinautis Oleh Orang Jadi Itu Poinnya Adalah Ketika Karena Cara Ngomongnya Dia Bagus Sekali Cuman Yang Bagus Itu Kadang Kadang Terlalu Dicari Kesalahannya Karena Itu Bukan Natural Cara Berbicara Kita Kemudian Yang Berikutnya Terakhir Adalah Apakah Ini Bukan pada Teknik Opening Tapi Teknik Deliverinya Apakah Teknik Delivery Itu Dengan Nada Yang Naik Itu Cocok Untuk Typical Audience Anda Kalau Cocok Oke Silahkan Dilanjutkan Tapi Kalau Dirasa Itu Bisa Menciptakan Satu Apa Ya Ketidakterimaan Karena Tidak Sesuai Kalau Itu Lebih Cocok Untuk Anak SMA Anak Anak Itu Cocok Itu Cocok Kalau Audiencenya Langsung Ada Di depan Kita Itu Cocok Tapi Kalau Di Audiense Orang Dewasa Itu Cukup Cukup Rizkan Karena Yang Bagus Itu Kadang Kadang Mohon Maaf Kadang Kadang Membosankan Karena Dia Itu Akan Menggunakan Pattern Vocal Yang Sama Pola Polanya Itu Muter Jadi Ya Dinamikanya Di situ Situ Akan Lebih Enak Nanti Kalau Anda Mencoba Sesuatu Yang Lebih Natural Kalau Saya Saya Mengubah Mengubah Prinsip Saya Jadi Saya Udah Nggak Mengejar Yang Namanya Profesionalnya Tapi Senyamannya Jadi Bukan Profesionalnya Tapi Senyamannya Berbicara Ya Mungkin Kalau Misalkan Saya Kan Tidak Kenal Ke Asa Tadi Secara Sehari-hari Kayak Gimana Tadi Kita Sempat Dengar Kalau Misalkan Cara Openin Kayak Gitu Apakah Memungkinkan Pak Iskandar Tidak Menyuliskan Diri Misalkan Saya Anggaplah Ketika Saya Lagi Di Lingkungan Seperti Ini Mungkin Dengan Teman-teman Biasa Saya Seperti Ini Apa Adanya Tapi Ketika Saya Ingin Menjadi Membawakan Materi Tapi Saya Mungkin Mencoba Menduplikat Atau Ya Pakai Pola Orang Lain Akhirnya Saya Tidak Menjadi Diri Saya Di Pada Saat Itu Karena Mungkin Mengejar Kesempurnaan Yang Istilahnya Pak Iskandar Tadi Tapi Untuk Menjawab Itu Mungkin Kak Asa Yang Jauh Lebih Tau Apakah Dia Tadi Memang Seperti Itu Dia Apa Adanya Mungkin Dia Lagi Berupaya Untuk Mencoba Menduplikat Atau Meniru Seseorang Mungkin Untuk Pola Yang Dipakai Itu Sehingga Dari Berikan Nilai Plus Sepuluh Ya Bagaimana Tanggapannya Pak Iskandar Jadi Sorry Saya Mau Menambahkan Tadi Pada Poin Tidak Menjadi Diri Sendiri Ya Memang Pada Kita Melakukan Public Speaking Kita Tidak Menjadi Diri Kita Sendiri Jadi Kalau Anda Masih Menjadi Diri Sendiri Coba Temukan Satu Ideal Saya Ideal Pada Saat Saya Tampil Bagaimana Vokalnya Saya Dan Visualnya Saya Tapi Kalau Menurut Vika Yang Kak Asya Tadi Itu Karena Disini Pun Duta Genre Ya Maksudnya 2018 Berarti Betul Memang Itu Anak-anak Remaja Yang Harus Berani Tampil Membawakan Materi Dari BKKBN Bener Bener Betul Jadi Waktu itu Di sini Vika Juga Pernah Jadi Pemateri Di Dota Genre Dan Betul Bang Mumu Sama Pak Iskandar Jadi Mereka Harus Memahami Materi Yang Menurut Saya Waktu itu Ini Materi Anak Kuliahan Sudah Lanjut Bukan Anak-anak Tipe Remaja Yang Baru Lulus SMA Baru Masuk Kuliah Tapi Memang Kendala Mereka Adalah Di Vokal Jadi Vokalnya Itu Betul-betul Yang Imut Sekali Kalau Saya Tidak Melihat Mukanya Kak Asia Ini Dengan Seperti Ini Aja Anggaplah Kita Lihat Dia Siaran Radio Penasaran Yakin Yang Nyampein Materi Ini Imut Banget Jadi Ada Sisi Plus Minus Bisa Juga Menarik Audiens Bisa Juga Yang Tadi Kata Pak Iskandar Ini Audien Akan Nunggu Gaya Apalagi Karena Dia Akan Lempeng Dengan Enak Dengan Enak Itu Jadi Anda Terlalu Perfect Terlalu Perfect Siap Oke Kak Vika Kayaknya Kita Sudah Di Akhir Masih Benar Masih Banyak Sekali Yang Kita Ulas Dengan Pak Iskandar Tapi Tentu Lagi-lagi Karena Waktulah Yang Membatasi Sebelum Kita Closing Statement Jam 8 Bang Mumu Gimana Masih Jam 8 Jam 8 Di situ Di kami Di sini Udah Setengah 10 Ini Tugas Negara Besok Udah Nanti Siap Tapi Sebelum Ya tentu Kita akan Berharap Kita bisa Bertemu Dengan Pak Iskandar Baik Di Kelas-kelas AT Atau Mungkin Nanti Ada Kelas-kelas Khusus Yang dibuat Oleh Pak Iskandar Nanti Bisa Kontakt Teman-teman Karena Setahu Saya Pak Iskandar Ini Beliau Rutin Baik Yang Online Kayaknya Atau Cuma Offline Pak Iskandar Yang Boleh Dishat Kita Fokus Pada Offline Oh Offline Ya Tapi Saya Udah Udah Males Pak Saya Bikin Kelas Saya Biasanya Permintaan Permintaan Perusahaan Biasanya Oh Siap Gak Salah Pilih Memang Ini Nanti Kalau Anu Boleh Coba Kontakt Dengan Pak Iskandar Si Beliau Sudah Ada Kontakt Juga Kalau Memang Ada Tercecer Boleh Jampri Ke Saya Nanti Saya Kasih Langsung Boleh Pak Iskandar Ada Closing Statement Kali Ya Kapika Sebelum Kita Pamit Juga Ini Silahkan Iskandar Closing Statement Baik Oke Jadi Public Speaking Adalah Satu Topik Yang Mau Nggak Mau Kita Harus Selalu Bahas Mau Nggak Mau Kita Harus Selalu Praktekin Sebenarnya Dan Public Speaking Kita Juga Harus Tuntas Dulu Dengan Berkomunikasi Pada Satu Orang Dua Orang Tiga Orang Saat Kita Tampil Di depan Orang Banyak Bapak Ibu Tekan Tekan Tidak Perlu Mengejar Pada Semua Orang Di ruangan Itu Memperhatikan Atau Paham Tentang Apa Yang Anda Sampaikan Cukup Fokus Dulu Pada Diri Anda Sendiri Ketika Anda Telah Fokus Pada Diri Anda Sendiri Anda Bisa Fokus Pada Pesan Yang Pengen Disampaikan Dan Yang Terakhir Anda Bisa Fokus Pada Orang Lain So Jangan Berhenti Praktek Dan Evaluasi Jangan Cuma Praktek Tapi Selalu Dievaluasi Terima Kasih Bapak Ibu Sekian Assalamualaikum Wabarakatuh Terima Kasih Kami Ucapkan Banyak Terima Kasih Kami Dari Komunitas Ex Desper Dan Teman Teman Dari Komunitas Public Speaker BPS Kesehatan Tentu Mengucapkan Terima Kasih Atas Sharing Ilmu Yang Tidak Dimahir Malam Hari Ini Nanti Teman Teman Yang Tidak Sempat Live Abis Ini Kita Langsung Gas Ke Channel Youtube Ex Desper Nanti Link Seperti Biasa Kita Share Mungkin Kak Afika Ada Pantun Penutup Atau Gimana Jangan Lupa Kita Ucapkan Terima Kasih Kepada Bapak Ibu Dan Teman Teman Yang Sudah Join Malam Ini Mudah Mudahan Materinya Dapat Membawa Apa Ya Memberikan Ide-ide Gitu Dalam Apa Menyampaikan Materi Atau Sosialisasi La Tadi Minimal Kalau Vika Rangkum Bang Umu Jadi Berbicara Di Depan Umum Atau Kita Kenal Dengan Public Speaking Itu Sebetulnya Bukan Hal Yang Sulit Jadi Kita Coba Mengendalikan Diri Sendiri Buat Persiapan Dengan Matang Kenali Audiens Beri Afirmasi Positif Kepada Diri Sendiri Jangan Lupa Berlatih Lalu Gas Mulai Aja Karena Kalau Bukan Sekarang Apa Lagi Oke Terima Terima Kasih Bang Mumu Terima Kasih Semuanya Mohon Hal-Hal Yang Kurang Berkenan Saya Mumu Dari Pohuat Dan Rekan Saya Vika Herliasari Dari Kantor Cabang Palembang Sampai Ketemu Lagi Terima Kasih Selanjutnya Terima Kasih Selamat Malam Semua Terima Kasih Pak Iskandar Ijin Close Meeting Sampai Sampai